Hingga saat ini harga kacang kedelai terus merangkak naik, bahkan sampai menembus angka Rp740.000 per karung. Kondisi itu membuat perajin tahu dan tempe mengecilkan dan menaikkan harga tahu dan tempe di pasaran sejak beberapa lalu. Seorang perajin tahu dan tempe di ranah Kelurahan Koto Kocek, Kubu Tapak Raju, Kecamatan Pekubu Utara. Menyebut satu baskom ukuran besar dan kecil dijual Rp120.000-Rp130.000. Dimana sebelumnya dijual per baskom tahu Rp105.000. Kondisi itu dilakukan perajin agar usaha mereka tetap bertahan dan bisa terus memenuhi permintaan konsumen. Menurut perajin tahu dan tempe, naiknya harga kacang kedelai naik tinggi mencapai Rp740.000 per karung, membuat mereka harus menaikkan harga baik tahu maupun tempe. Selain itu juga berdampak terhadap kurangnya produksi. Jika sebelumnya bisa mencapai Rp120.000-Rp140 baskom setiap hari, saat ini diproduksi hanya mencapai Rp75.000-Rp80.000 sehari. Tidak itu saja. Dapak naiknya harga kedelai juga mengakibatkan permintaan di pasaran dan juga kurangnya daya beli masyarakat. Kedepannya perajin tahu dan tempe berharap agar pemerintah bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk menstabilkan harga kacang kedelai. Sehingga harga tahu dan tempe tidak mengalami kenaikan yang berdampak kepada daya beli masyarakat.